Intro Di hadapan saya dan Anda semua sudah ada Gayatri Waelisa dari Ambon Manisi. Ya, terima kasih Gayatri sudah datang jauh-jauh dari Ambon ya, ke acara Kikendi. Gayatri pernah menjadi delegasi tunggal Indonesia ke Nepal dan Thailand. Untuk urusan apa itu? Tahun 2012, Ajang International Conference SEASEAN. Saya mewakili Indonesia tunggal dalam Conference of the Children, Hak-Hak Anak yang dipertaruhkan di situ. Kemudian setelah tahun 2013, saya ke Nepal menjadi delegasi tunggal Indonesia untuk negara ASEAN, dan mewakili SEASEAN ke Asia Pasifik. Nah, kalau diutus sebagai delegasi atau duta itu, dan kemudian bertemu dengan delegasi dari berbagai negara, itu bahasa yang dipakai adalah bahasa? Internasional bahasa adalah bahasa Inggris, sebagai bahasa pengantar. Tapi apabila dalam berkomunikasinya lanjut dengan bahasa-bahasa lain, ya tetap diperkenalkan bahasa-bahasa lain juga. Katanya ya, saya belum percaya. Gayatri menguasai begitu banyak bahasa asing. Boleh tahu ada berapa bahasa yang saat ini dikuasai? Untuk saat ini ada 9 bahasa yang sudah lancar, diantaranya ada bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Perancis, Mandarin, Jepang, Italian, Spanyol, dan Arab. Sementara ada satu bahasa lagi, bahasa Thailand, kurang lancarnya ditulis, tuliskan di Thailand agak cukup sulit. Itu kayak tulisan Hono Choroko, bahasa Jawa itu. Iya, sedikit mirip. Kemudian ada juga tiga bahasa yang masih dalam proses pembelajaran, ada bahasa Rusia, bahasa Korea Selatan, dan bahasa Hindi Nepal. Tunggu dulu, dengan sekian banyak bahasa yang dikuasai, umur Gayatri tadi berapa? Bukan 61, tapi 16 tahun. 16 tahun, 16 tahun sudah sebanyak itu. Saya yang seumur ini, satu aja bahasa Inggris belum selesai-selesai. Gayatri ini kursus bahasa asing di mana sih? Gak kursus, Om. Gak kursus? Lalu? Menurut saya bahasa itu media untuk komunikasi, karena kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Saya belajar dengan tiga metode. Apa itu? Metode pertama, lewat buku pastinya menghafal kata, tata bahasa, grammar. Kemudian metode kedua, ini yang sebenarnya agak gila juga kata orang. Saya sering mengurang percakapan di depan kaca sendiri. Oh itu gila, itu. Lewat lagu, kemudian nonton film, mendengar pronunciation yang mereka ucapkan. Misalnya dalam bahasa Chinese gitu, kayak, Ni hao ma? Oh heng hao, sesei ni, woye heng hao. Hanya, sesei, sesei. Terus yang terakhir. Coba janganlah tidak hao cita. Hau cita. Jangan salah, yang saya ucapkan susah diterjemahkan. Yang ini jelas benar. Sebelum dilanjutkan, mari kita ikuti dulu kisah tentang Gayatri berikut ini. Hi, I'm Gayatri, I'm 16 years old. I'm still a student in Siwa U.S. Senior High School to create the best scope of Ambon and Maluku province. Namaste. Per introdue, mia madre verso Java, mia padre verso Ambon. Creepy side from Ambon City, and creepy side, so thank you. Terima kasih telah menonton! Duta anak tingkat ASEAN ini tinggal di rumah sederhana bersama kedua orang tuanya. Setiap harinya Gayatri giat berlatih. Memperlancar komunikasinya dalam berbagai bahasa. Bahkan sejak kecil, Gayatri kerap menirukan bahasa asing di televisi. Cara unik yang dilakukannya agar lebih menguasai berbagai bahasa asing ini, yakni dengan berbicara di depan kaca. Ia mempelajari sendiri semua bahasa asing ini. Saya itu mendengar. Dia sedang berbicara sendiri. Ya seperti Jepang gitu. Saya itu kaget loh. Oh ini anak apa yang dia ngomong? Tiba-tiba dia kembali dengan delek yang lain. Oh ini? Itu sebenarnya gitu. Tapi memang sebenarnya bukan bahasa Cina yang sebenarnya. Saya ngintip, ternyata dia lagi berbicara sama cermin. Di situ dia sedang mempelajari bahasa-bahasa asing. Saya sebagai orang tu merasa bangga. Merasa bangga dengan prestasi Gayatri yang tidak disangka-sangka. Dia bisa mewakili negara Indonesia sekaligus atas nama Maluku. Di waktu luangnya, Gayatri aktif di berbagai bidang. Salah satunya menjadi instruktur teater. Ia tidak canggung bersosialisasi, terutama dengan mereka yang bahkan usianya lebih tua darinya. Selain itu, Gayatri juga aktif sebagai penyiar radio. Peterjemah bahasa juga meneliti dan menulis berbagai karya sastra. Dengan motonya, tidaklah penting siapa kita. Yang terpenting apa yang bisa kita lakukan untuk menunjang apa yang mampu kita berbuat. Meski datang dari keluarga yang sederhana, yang ayahnya seorang pedagang kaki lima, pengrajin kaligrafi. Gayatri, anak cerdas dan berbakat ini, telah membuktikan bahwa dengan usaha yang gigih, siapapun dapat maju. Kenapa Gayatri matanya berkaca-kaca? Sekilas mengingat ayah dan ibu. Saya jadi ikut berkaca-kaca nih. Tapi mengharukan ya, prestasi yang luar biasa. Kembali ke soal kemampuan. Siapa yang ingin mendengarkan Gayatri pidato dalam berbagai bahasa? Angkat tangan. Semua. Tapi sebelum kita mendengarkan Gayatri nanti akan pidato dengan berbagai bahasa yang dia kuasai, ada baiknya kita mendengar cerita sedikit tentang kegiatan lain. Tadi ada drama, teater, baca saja, puisi. Kemudian apa saja kegiatannya? Radio, presenter, pramu wisata. Aktif dalam musik. Aktif dalam musik, apa lagi? Kemudian berbagai event-event untuk sosial kemanusiaan, menggalang dana apabila ada tsunami, kecelakaan-kecelakaan ataupun bencana lainnya yang terjadi. Nah, termasuk aktif di lembaga atau komunitas untuk mengatasi konflik. Forum-forum perdamaian. Begitu banyaknya ya. Jadi ini di Kapatadame. Organisasi apa ini? Tahun 2009 saat saya diangkat menjadi duta lokal untuk perdamaian. Kemudian disitu sempat ada konflik yang isu-isunya tentang RMS di Kota Ambon. Kemudian sempat pecah pada 11 September 2011. Kita berbicara konflik, kita berbicara hal fakta yang terjadi. Kemudian disitu terpanggil. Saya kelas 3 SMP menuju SMA. Saya mengumpulkan dengan beberapa mahasiswa dari GAMKI, HMI, kemudian mahasiswanya dari Muhammadiyah. Kita duduk berdiskusi bersama. Dan dari situ saya terinspirasi untuk sebenarnya perdamaian ini ada, tapi tidak dapat kita temukan. Kita ciptakan. Hopeless lah kita berbicara masalah regulasi, kita berbicara masalah peraturan, kita berbicara masalah etnis suku yang sangat banyak. Dengan 17.000 pulau, 23.870 etnis seluruh Nusantara yang kita punya. Sejujurnya ini menjadi poin unggul untuk kita mendapatkan satu poin penting di mata dunia. Tapi mengapa harus ada konflik? Itu yang membuat saya kurang-kurang hopeless disitu. Kapata sendiri itu artinya syair. Syair, syair bahasa tanah. Karena untuk mempromot perdamaian kita lewat teater, kita lewat puisi, sendra tari, kemudian drama-drama kolosal tentang dunia-dunia perdamaian disitu. Dan saya menjadi ketuanya disitu saat itu, dengan usianya 15 tahun, dan teman-teman saya umurnya 23-27an teman-teman mahasiswa disitu. Kita boleh gak percaya ya. Tapi ini fakta. Saya sampai detik ini gak percaya bahwa saya sedang berbicara dengan anak umur 16 tahun. Saya pikir ini anak dewasa atau orang dewasa dengan pemikiran yang luar biasa tadi ya. Jadi saya pikir kita berikan tepuk tangan dulu untuk Gayatri. Gayatri luar biasa. Tapi dengan seabrak kegiatan seperti itu, apakah Gayatri tidak kehilangan masa kanak-kanak, masa bermain? Karena masa kanak-kanak adalah masa dimana anak-anak pada dasar bermain. Untuk saya pribadi, saya tidak kehilangan masa kanak-kanak. Saya tetap bermain dengan teman-teman sebaya saya. Contohnya seling main di atas pohon. Tahun naik tapi gak tahu, turun dong. Turun. Tahunnya naik doang. Disitu kesamaan kita. Disitu. Kemudian... Saya selalu mencari kesamaan-kesamaan pada orang pintar. Kemudian saya tetap bersosialisasi dengan teman-teman, apalagi dengan keaktifan duta. Tingkat asian untuk anak-anak saya banyak menghabiskan waktu, menghabiskan berbagai aktivitas dengan anak-anak lapas, lapas narkoba, HIV, teman-teman seumur dengan saya yang adalah skopnya juga skop anak. Nah, ini logo apa di dada ini? Oh iya, ini logo duta tingkat asian untuk bidang anak. Duta tingkat asian untuk bidang anak. Ya, saya menjadi leader dan sekaligus juru bicara untuk PBB dan mengganding Asia Pasifik. Saya bangganya bukan gayatir, tapi saya bangga saat melihat bendera merah putih, bendera Indonesia bisa diakui di mata dunia sebagai leader. Dan ada di situ. Jadi sebagai duta anak tingkat asian apa tugasnya? Tugasnya lebih banyak kita membahas tentang isu-isu internasional mengenai anak, yang seperti sekarang lagi hangat-hangatnya perkawinan usia dini, trafficking dan juga anak-anak yang belum bisa mengenang pendidikan secara formalitas yang cukup baik di situ. Menarik dalam berbagai forum internasional dengan wakil dari berbagai negara, sering terjadi kebingungan. Bahkan pernah di Thailand kalau nggak salah ada kebingungan karena delegasinya akhirnya mengungkapkan pandangan-pandangan mereka dalam bahasa masing-masing dan itu menimbulkan chaos. Dan Gayatri tampil menawarkan diri untuk menjadi penerjemah untuk beberapa delegasi berbagai bangsa ini tadi ya. Apa yang terjadi waktu itu? Awalnya diketawain dulu. Waktu menawarkan diri diketawain? Kesannya lucu, tapi setelah saya masuk dengan hormat, dengan kebijakan yang baik, saya mengambil alih forum dan berbicara dengan bahasa internasional, lalu bertemu dengan beberapa teman-teman dari spisies China, spisies Jepang, Italien misalnya. Belum sih om. Oh belum. Jadinya penerjemah sebagai penengah dan sekaligus saya mengungkapkan gagasan saya tidak hanya menggandeng, Gayatri nya seperti ini tidak. Tapi saya merangkum semuanya dan itu diterima, sampai mendapat jurutannya sebagai dokter. Dokter. Kenapa disebut dokter? Sebenarnya saya tidak tahu, tapi setelah didiskusikan kata Perdana Menteri, wakilnya Pak Hong Ing Thao di Thailand, itu sebagai wujud apresiasi penghargaan terhadap orang muda, saya mendapat gelar doktor di situ. Dokter. Oke terima kasih dokter Gayatri. Tentu anda semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan bagaimana Gayatri berpidato dalam banyak bahasa dan itu semua bahasa asing. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak, ikuti terus KKNG. Terima kasih telah menonton. Selamat malam, ladies and gentlemen. How pleased that I am to get this opportunity. In this time, I would like to introduce myself with several language and hopefully you are great to meet with me. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Jika suka teman-teman, saya akan berbicara dengan kata Nihongo. Saya akan berbicara dengan kata Nihongo.